Seluas 3.800 hektare wilayah persawahan yang ada di Kabupaten Batanghari, sehingga Kabupaten Batanghari didombatkan sebagai daerah sentral pangan oleh Kementerian Pertanian. Dari 3.800 hektare luas sawah yang tersebar di setiap kecamatan dalam Kabupaten Batanghari. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Batanghari menjelaskan, dalam wilayah Batanghari terdapat kecamatan yang rentan rawan pangan, yakni kecamatan Bajubang. Hal ini diakibatkan karena gestor tanah yang kering tidak memungkinkan untuk ditanami padi. Fahrizal Kadis Pertanian Pangan dan Perikanan Batanghari menjelaskan untuk mengantisipasi rawan pangan di kecamatan Bajubang dan seluruh wilayah Batanghari. ASN Batanghari diwajibkan mengkonsumsi beras lokal dan penerapan kios-kios pangan yang bekerja sama dengan Bulog Jambi, sehingga warga Batanghari dapat membeli beras Bulog dengan harga yang relatif murah dari beras lainnya. Ini kita ada kebijakan, yaitu Pak Obasi menerapkan semua OPD, semua PNS yang ada di OPD, itu gerakan membeli beras petani lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada namanya kios pangan. Kios pangan ini dalam langkah untuk membantu menekan harga beras di pasaran. Jadi kita kerjasama dengan Bulog, kios pangan ini sudah berjalan dari bulan Juli 2020. Selain itu, Fahrizal menjelaskan, sejauh ini walaupun memasuki musim kemarau, di Kabupaten Batanghari belum terdampak adanya kelangkaan rawan pangan, maupun di kecamatan Bajubang yang dinyatakan tidak memiliki lahan persawahan. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Selamat menikmati.